Hai Domo, virtual youtuber Kochiya Mochiya desu. Saya minta maaf, masih saya biasa. Kochiya belum disini, saya masih menggunakan badannya untuk sekarang. Jadi, sudah lama lagi, selamat datang kembali ke Lajen Rune Terra. Seperti yang kalian lihat, festival Spirit Blossom baru saja mulai. Lihatlah, sangat cantik. Sangat cantik. Majestik. Untuk menyebabkan festival Spirit Blossom, mereka membuat mod baru di Labs. Itulah Bistow. Atau Bestow? Saya tidak tahu. Bistow. Jadi, hari ini kita akan test game mod. Saya sudah melihat trailer sebelumnya, terlihat menarik. Tapi saya tidak tahu. Jadi, dengan apa-apa yang harus lakukan, mari kita mulai test. Atau gameplay. Saya tidak tahu. Oh my god, sudah lama saya mengambil. Saya tidak lupa apa-apa. Jadi, mari kita lakukan ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah mod baru di Labs. Skull Bistow. Jadi, ada beberapa perbedaan yang lain dari game normal. Mari kita coba cek bersama-sama. Jadi, perlindungan kalian adalah perbedaan kalian. Setelah kalian membangun unit kalian menjadi high power haymakers. Wuuu. Keren keren. Pilih salah satu dari 6 pre-constructed decks. Ah, jadi kalian tidak bisa membuat deck kalian sendiri. Kalian harus memilih salah satu dari 6. Saya percaya. Pilih pemain di dalam 30 halt. 30 halt? Tidak? Tidak? Oh. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam battle. Sebenarnya saya menonton trailer untuk event ini. Jadi, saya tidak melihat gist gameplaynya. Ketika unit yang mati, Stats itu diberikan ke unit yang berusaha. Ah, saya tahu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya sangat beragam. Saya ingat. Saya ingat, mari kita pergi. Oh, benar? Tidak ada Seammonster deck? Tidak ada Nautilus? Oh, man. Ini masih pavorite saya. Saya pikir saya akan pergi dengan Hecarim deck. Saya percaya itu yang Ghost. Ya. Ini yang Ghost. Karena Hecarim adalah teman-teman saya. Sharky Shark. Anda terlihat sebelumnya. Oke, mari kita coba ini. Saya sangat senang. Apa yang akan kita dapat? Oh, kita dapat match. Oh, kita masih tidak tahu apa deck dia menggunakan sekarang. Sekarang. Oh, kita dapat ZR Lady. Jadi dia menggunakan Feridot Flayort. Maaf, saya tidak bisa mengatakan nama itu. Dan Noxus. Menarik. Ini tidak. Tidak. Ini bukan Terutal saya. Saya tidak bisa mengatakan dia. Ini tidak. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Ini bukan Terutal saya. Saya tidak bisa menyerang dengan dia. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Belum, belum. Kita tunggu. The deer mendapatkan stats untuk Ghost Lady. Mungkin kita bisa summon dia sekarang. Oke, apa yang akan kita lakukan? Saya pikir akan saya stun dia sekarang. Tak apa, tak apa. Oh, menariknya. Kita baik-baik saja sekarang. Ouch! Mari kita summon dia dulu. Iron Harbinger. Badass! Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang ini? Kita akan mati bersama. Ada yang lain. Oke, bagus. Saya pikir ini baik. Oh, lihat itu. Dia lebih kuat. Dia lebih lama. Oh. Saya ingin Zed untuk mendapatkan stats. Kenapa? Saya pikir kita hanya summon dia. Oh. Dia akan mendapatkan 5 hold. Karena Vladimir. Saya pikir saya akan stun dia. Oh, mereka akan terserah. Oh. Lalu ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi. Atau isi? I don't know Well, it's fine Oh Oh, you know what? Let's use this Oh, he give up Oh, really? Come on, man It's just getting exciting So, I guess it's beast now It's really interesting I want to try it again Maybe not today, I don't know So, yeah I guess that's it for today It's really fun Maybe I will addicted to this game mode Hopefully they'll Because actually when I first try the The first game mode in labs It's the Aram one It's kind of disappointing Because they just give you random cards in your deck And sometimes, most of the times The cards in your hand just dead Because there's no synergy And this is interesting Because they give you the pre-constructed decks So you can just So the decks will have the has the combo Probably the combo good enough for beastal It's really interesting I like I really like it But I guess that's it for today Thank you very much for watching this video I had fun And it's good to be back If you like this video, please subscribe Help me grow I guess Oh, it's still embarrassing to say that I'll see you guys later Hopefully won't take too much time And Have a lucky day You know, I say lucky day Because I'm a lucky cat actually No, not me It's Kochiya Kochiya is a lucky cat What am I saying? I'm a lucky cat I'm a lucky cat I'm a lucky cat